Yang mengawali sekitar Jambi Pemirsa, kerusuhan terjadi di kantor KPU Buarujabi. Masa yang barah melempari polisi dega botol hingga terjadi aksi saling dorol. Kerusuhan ini merupakan simulasi yang dikelar kepolisian untuk pengamadan pasca pembangunan suara Pilkada Serentak 2024. Kepolisian Risot Buarujabi melakukan simulasi pengamanan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Buarujabi pada Senin siang kemarin. Kepolisian berusaha TNI dan instansi terkait melakukan pengamanan kepada para perusuh yang berusaha basuh ke gedung KPU. Lantoran protes dengan hasil rekapitulasi suara pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dalam simulasi, kepolisian tidak hanya melakukan penertiban dan mengamankan provokator demo, namun kepolisian juga memberikan pertolongan kepada demonstrasi yang terjatuh cedera di lapangan. Waka Polres Buarujambi, Kompol Andi Musahar mengatakan, simulasi ini untuk menjaga kamtipnas pasca pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Belajar dari pelaksanaan pengamanan pada pemilu sebelumnya, kepolisian berharap Pilkada dapat berjalan daaban dan damai. Semua pihak dapat bersatu dan menerima hasil pemilihan Kepala Daerah. Baik, rekan-rekan media, kami hari ini coba melakukan simulasi pengamanan tingkat TPS, penghitungan di PPK, maupun penghitungan di KPU. Kami coba simulasikan dari situasi aman maupun tidak aman. Untuk jumlah personil, kami gunakan 2 per 3 dari kekuatan Polres Morjambi, sebanyak 355 personil. Kami juga meminta BKO dari Polda, baik itu dari Satuan Sabara maupun berimob, masing-masing satu peleton untuk memak up kami melakukan pengamanan. Jadi, kita ansumsikan tadi apabila salah satu calon yang tidak puas terhadap penghitungan tingkat TPS, maupun PPK, KPU, melakukan demonstrasi unjuk rasa yang anarkis ke kantor KPU. Bagaimana kesiapan Polri bersama-sama dengan TNI, instansi terkait, kami melakukan pengamanan, pengamanan kantor KPU, PPS, PPK, baik juga pejabat-pejabat yang ada di sana, baik pejabat TPS-nya, pejabat PPK-nya, maupun ketua KPU juga, kami lakukan ansursi-ansursi eskip terhadap kota suara maupun jabat KPU. Alhamdulillah, atas kerjasama kami semua dengan melibat TNI, instansi terkait, sampai saat ini aman dan kondusif, dan kami juga komitmen bersama-sama KPU untuk menciptakan situasi pemilu di Kabupaten Muneri aman dan damai. Pernah komitmen yang saya sudah kami sampaikan, kalau kita mengacu kepada latar belakang kemarin Pilpres, memang ada batas daerah Kabupaten yang ada di sungai ebar selatan itu kan, perbatasan kembatan hari dengan pelembang, itu juga kita anggap rawan, tapi kita sudah antisipasi protes kemarin, kita sudah belajar di sana, kita bisa antisipasi, begitu juga yang ada di sungai gelam, perbatasan dengan sumai selatan, itu juga kami antisipasi bersama-sama, rekan-rekan KPU saling mengingatkan, kami terus saling komunikasi, sehingga benar-benar ini berjalan aman, tertib, dan damai. Kami mengajak semua masyarakat, toko masyarakat, toko pemuda, toko agama, semualah kami libatkan, toko pemuda semua, untuk sama-sama kita menciptakan situasi ini betul-betul berjalan aman, kondusif, dan damai. Dalam pengamanan pasca rekapitulasi suara, Polres Moro Jambi menerjunkan 355 personil, dan dibantu personil Brimob dan Sabara dari Polda Jambi, yang masing-masing satu peleton. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV Pelaporkan.